Kembali di Kompasian Saudara 6 Terpidana, kasus pembunuhan Vina dan Eki akan mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Pengadilan Negeri Cirebon. Sejumlah saksi, fakta dan berkas sebagai memori PK dan Nofum telah disiapkan Kuasa Hukum 6 Terpidana. Kuasa Hukum 6 Terpidana, kasus pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016 yakni Jutek Bongso, berencana mengajukan peninjauan kembali atau PK. Jutek Bongso menegaskan, pengajuan PK merupakan upaya jalur hukum para Terpidana untuk mencari keadilan. Ada pun 6 orang Terpidana yang mengajukan PK, antara lain Eka Sandi, Eko Ramdhani, Hadisaputra, Supriyadi, Jaya, dan Rifaldi Aditya Wardana. Dalam memori PK yang diajukan, Jutek Bongso akan mengebukakan berbagai Nofum pengajuan PK untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa para Terpidana bukanlah pelaku pembunuhan, seperti yang selama ini dituduhkan. Betul bahwa kami rencana pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, pukul 9, kami para kuasa hukum akan mendaftarkan PK, sekaligus menyerahkan memori PK di Pengadilan Negeri Cirebon. Mudah-mudahan dengan kami mendaftarkan PK dan memori PK, proses peninjauan kembali ini dapat segera dilaksanakan sidangnya dan para Terpidana dapat segera mendapatkan keadilan. Sementara itu, kuasa hukum Rifaldi, salah satu Terpidana Kasus Fina Eki 2016, mengirimkan surat pemberitahuan pengajuan PK ke Lapas Kelas 1 Kesambi, Kota Cirebon. Mereka meminta agar kantor wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Barat segera mengembalikan Rifaldi dan enam Terpidana lainnya ke Lapas Kelas 1 Kesambi, Kota Cirebon. Kehadiran para Terpidana dalam upaya PK sangat dibutuhkan. Para Terpidana dapat memberikan kesaksian secara langsung di hadapan Majelis Hakim. Sesuai dengan putusannya Peggy yang pra-peradilan itu, mereka itu waktu dipindah ke Bandung itu kan dibon oleh Polda untuk kasus Peggy. Untuk mengetahui mengenai alur cerita mengenai kejadian tersebut, sekarang sudah diputus nih Peggy-nya, pra-peradilnya ya kan. Nah sekarang kami tim pengajaran juga meminta dikembalikan kembalilah enam narah Terpidana ini ke tempat semula yaitu di Lapas. Untuk memudahkan PK atau gimana? Apa? Untuk memudahkan PK atau gimana? Untuk memudahkan PK iya. Jelang pengajuan peninjauan kembali atau PK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melakukan tes psikologi terhadap enam terpidana kasus pembunuhan Vina dan EKI. Tes psikologi dilakukan di Rutan Kebonwaru, Kota Bandung, Jawa Barat. Proses asesmen dan tes psikologi terhadap enam terpidana mendapatkan pendampingan dari kuasa hukum mereka. Tes psikologi dilakukan sebagai syarat untuk mengajukan perlindungan kepada LPSK serta sebagai persiapan pengajuan PK oleh tim kuasa hukum ke enam terpidana ke pengadilan negeri Cirebon hari ini. LPSK memang hari ini rencananya hadir ke Rutan Kebonwaru dan Jelkong untuk asesmen sih ya, pendataan dan mungkin psikologi. Sebelumnya, ke enam terpidana difonis seumur hidup dalam kasus pembunuhan Vina dan EKI. Sedangkan satu terpidana lainnya yakni Saka Tatal yang difonis delapan tahun penjara kini telah bebas dan sudah mengajukan PK. Di meliputan Kompas TV Untuk informasi lebih lengkap kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon di Cirebon, Jawa Barat. Syahri Romdon, untuk saat ini jam berapa pihak kuasa hukum dan enam terpidana kasus pembunuhan Vina dan EKI mengajukan peninjauan kembali ke pengadilan negeri Cirebon? Ya baik Juno di studio dan selamat siang saudara. Proses pengajuan peninjauan kembali enam terpidana yang dilakukan oleh kuasa hukum sudah berlangsung. Sekitar pukul 10.30 tadi tim kuasa hukum yang tampak terlihat ada Jutek Tunggol, kemudian Negeri Panggabean, dan lebih dari 20 kuasa hukum yang menghadiri peninjauan kembali di pengadilan negeri Cirebon langsung masuk melalui pintu depan dan menyerahkan beberapa berkas pengajuan kembali, yakni memori PK ke pengadilan negeri Cirebon. Saat ini mereka masih menunggu surat registrasi dan surat terima dari pengadilan negeri Cirebon yang kemudian nantinya menunggu untuk dilakukan pemahiran berlangsungnya peninjauan kembali. Jutek Bomso, Goli Panggabean, dan seluruh kuasa hukum enam terpidana menyampaikan bahwa mereka meyakini bahwa enam terpidana ini tidak melakukan apa yang selamanya dituduhkan, yakni sebagai pelaku pembunuhan dengan pasal 340 pembunuhan berencana. Enam terpidana tersebut yang mengajukan PK, antara lain Eka Ramadhani, Eka Sari, Jair, Supri, Hadi Saputra, dan Rifaldi, Aditya Wardana, Juno. Ya, Syahriran, untuk saat ini bukti-bukti baru apa saja yang dibawa oleh tim kuasa hukum dari enam terpidana ini untuk mengajukan PK? Secara rinci kami masih menunggu statement dan keterangan dari tim kuasa hukum enam terpidana karena mereka masih menunggu proses pendaftaran atau masih dalam proses pendaftaran dan nantinya kami akan menanyakan apa saja bukti dokum yang mereka ajukan dalam PK ini, berapa saksi fakta, dan juga berapa ahli yang akan mereka ajukan dalam memori PK ini. Namun sekilas kami mendengar tadi, dikit dari Jutek Bomso, kuasa hukum enam terpidana, menyampaikan beberapa di antaranya adalah kesaksian Dede, di mana Dede ini merupakan saksi pertama adanya pembunuhan di tahun 2016 bersama AEP, dua orang ini, dan juga adanya kesaksian dari Liga Akbar. Yang kemudian pada tahun 2024 ini, Dede menyampaikan bahwa keterangan di tahun 2016 lalu itu tidak benar dan menyampaikan keterangan barunya. Dan itu masuk ke dalam satu dokum atau bukti menyampaikan bahwa mereka tidak terlibat atau pertinanannya tidak terlibat karena tidak ada rangkaian cerita tersebut. Kemudian yang kedua adalah adanya enkripsi data hasil riwayat pesan singkat antara KINA dan juga teman-temannya menjelang terjadinya atau penemuan jatat KINA di Jembatan Talung 2016 lalu. Artinya dua bukti ini akan masuk ke dalam beberapa bukti-bukti dokum yang diajukan ke dalam PK oleh enam terpidana. Terima kasih atas laporan lengkap Anda.